Terima kasih inovasi bersama kami di seputar Bandung Raya Malam. Pemisah kereta api menjadi salah satu sarana transportasi yang dipilih masyarakat Indonesia, terutama untuk perjalanan jarak jauh. Saat ini terdapat 24 lokomotif yang digunakan di daerah Operasi 2 Bandung. Beginilah situasi di dalam depo lokomotif Bandung, tempat perawatan setidaknya 24 lokomotif yang dipergunakan di PT KI daerah Operasi 2 Bandung. Hingga saat ini kereta api masih menjadi salah satu sarana transportasi yang dipilih masyarakat untuk perjalanan terutama jarak jauh. Untuk menghindari terjadinya kecelakaan, perawatan lokomotif maupun gerbong pun dilakukan secara berkala. Manajer Humas PT KI DOP 2 Bandung, Ayep Hanapi, menyatakan ada 10 lokomotif seri CC201, 3 lokomotif seri 203, dan 11 lokomotif seri CC206. Sedangkan untuk kereta ada 225 kereta dan 4 train set KRDE. Perawatan dilakukan secara harian, setiap 1 bulan, setiap 3 bulan, 6 bulan, dan setiap 12 bulan di depo lokomotif Bandung. Sedangkan untuk perawatan 24 bulan dilakukan di Balai Yasa, Yogyakarta. Dipo lokomotif Bandung memiliki sebanyak 24 lokomotif dengan 3 seri CC201, 10 lokomotif, 203, 3 lokomotif, dan 206, 11 lokomotif. Semua harus layak dan handal beroperasi selama 24 jam melayani kejalanan kereta api penumpang dan kereta api barang. Sebelum lokomotif dioperasikan, di dipo lokomotif ini dilakukan perawatan dan pemeriksaan. Jika ada kecelakaan atau tertempernya kereta api, dilakukan pengecekan tambahan saat itu juga. Namun jika kecelakaannya bersifat besar seperti saat tabrakan antar kereta di Cicalengka, lokomotif diganti dengan yang baru karena tidak dapat dipergunakan kembali. Budi Hartati, Bandung TV